Sesuai dengan pernyataan Wiratung, kita selain sukses penyelentaraan juga sukses prestasi. Di sini ada pelajari yang berdari belum mau ngomong kira-kira gimana peluangnya. Karena dari sisi peringkat, ngomong ini sebalik-balik. Jadi peluangnya cukup besar. Yang kedua, untuk Yusuf, setelah menjadi sponsor untuk Santjara Dunia, Hassan Kendra, apakah dari ini nanti akan ada pemain muda, akan berbeda dos gitu. Kalau uangnya ada, kita kira-kira siapa? Terima kasih. Yang pertama, karena kita di sini, umpungan pertama, kita harus optimis karena emang bisa diunggulkan pertama, yang tadi bisa pahingkan sama Pak Wiratung mungkin optimis dulu, ya. Kita di sini sebelum ke Malang, kita mengikuti turnamen, tidak turnamen, China, Korea, dan Malang. Jadi kita mau fokus satu turnamen dulu, China dulu, di Korea, dan di Malang, setelah itu. Jadi kita, kalau mau ditanya, emang sini umpungan satu, ya, kita umpungan satu. Dan harus optimis kita bisa dapatkan belakang, tapi kita, untuk minggu ini, kita mau fokus dulu di sini. Terima kasih. Silahkan, Pak Riki. Ya, seperti tadi, saya sampaikan bahwa Yuzu sendiri, komitmennya adalah mendukung prestasi olahraga Indonesia. Salah-salahnya lewat dapang bulu tangkis ini. Jadi, selepas dari Hendra Hasan nanti, emang kita ada juga terus berkomitmen untuk mencari calon-calon aset baru yang berprestasi, yang nantinya akan menjadi brand ambassador daripada brand Yuzu kita sendiri. Kami lagi berdiskusi intinya sama dengan Pak Yopi dan Jaron Coalition. Nah, ke depannya mungkin nanti kami akan, ya, akan umumkanlah calon-calon di Kriit Medan yang akan kami support kegiatannya, Pak Riki. Ya, berarti masih nanti jawabannya, masih belum, belum tahu, gitu ya, Pak Riki. Terima kasih.